Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusdiamawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara membuat laporan PIPK Kementerian Agama Taukemenak tahun 2023 Bagian pertama Mengenai penetapan akun signifikan Dan pengisian tabel bagian A Sebelum kita sampaikan tutorialnya Izinkan kami terlebih dahulu Membawakan satu buah pantun Wadai dodo dan kandangan Ciri khasnya orang di sana Jangan lupa bahagia kawan Bulan depan banyak liburnya Terkait masalah cara membuat laporan PIPK Kementerian Agama tahun 2023 Sumber informasi Kami kutip dari Sahabat kami Youtubenya Mustafa Isahi Disini ada menetapkan akun signifikan dan menerapkan PIPK tabel A Silahkan nanti teman-teman bisa dilihat juga di youtube sahabat kami Mustafa Isahi Kita kembali ke catatan yang kami buatkan Untuk cara singkatnya teman-teman silahkan nanti aksis alamat https pipk.kemenak.godaid Silahkan login dengan user tim penerap atau manajemen Sehingga umum user pipk terbagi menjadi dua Yaitu yang pertama tim penerap atau manajemen Loginnya password standarnya menggunakan user dan password kodisatker Tugas tim penerap antara lain bisa teman-teman baca sendiri di bawah deskripsi video ini kami Catatkan Dan juga kami buatkan link downloadnya terkait catatan kami ini Jika teman-teman ingin melihat atau membacanya Sedangkan yang kedua ada tim penilai Untuk user loginnya menggunakan kodisatker Ditambah hongopi Begitu juga dengan passwordnya menggunakan kodisatker plus hongopi di belakangnya Tugas tim penilai bisa teman-teman lihat juga nanti catatannya Kita langsung ke bagian teknis Cara membuat laporan pipk part pertama Penetapan akun signifikan dan pengisian tabel A Kita ulangi Cara singkatnya nanti silahkan login dengan user tim penerap atau manajemen Coba kita akses langsung alamat pipk.kemenak.id nya Silahkan dengan user tim penerap atau manajemen loginnya Loginnya tadi menggunakan kodisatker dan kodisatker ini password standar sebelum dilakukan pengubahan password Jika teman-teman berhasil login Tampilan dashboard awalnya kurang lebih seperti ini Di bagian di sini teman-teman bisa mengubah password jika ingin diubah Silahkan nanti diubah di bagian pengopilnya ini Kita langsung ke masuk mulai penilaian Kita klik mulai penilaian Di bagian atas teman-teman ada menu aksi Taktion Tinggal klik tambah At Oke Tahunnya tahun 2023 Sudah tepat Tinggal klik shift Otomatis akan tersimpan seperti ini datanya Kita pindah ke set akun di bagian sebelahnya Klik akun Oke Di sini teman-teman untuk melakukan identifikasi Akun signifikannya nanti tergantung tim Manajemen atau penerap tadi Apa yang menjadi akun signifikannya Tiap saat kan tertutupnya beda-beda teman-teman Akun signifikannya Tergantung tadi yang dilakukan oleh timnya Apa yang ingin dimasukkan di sini Ini bisa ditambah dan juga bisa dihapus atau dikurangi Tidak banget panjang lebar teman-teman Kami contohkan satu akun saja Yaitu akun persediaan Terkait masalah pencatatan persediaan Yang lainnya kami hapus teman-teman Jika teman-teman ingin menambah yang lain Tinggal klik tambah nanti Kita hapus yang lainnya Di sini yang tersisa teman-teman Cuma satu akun Persediaan Tengah saksi atau pengusus akunitasi utamanya Pencatatan persediaan Lanjut teman-teman Pindah ke tabel A Di sebelahnya lagi Klik tabel A Oke Di sini teman-teman kita akan melakukan isi Tabel A ini Caranya hingga di Klik copy Prom template ini Klik Oke akan muncul template-nya seperti ini Tabel A Identifikasi risiko dan kecukupan Rancangan pengendaliannya Silahkan nanti disesuaikan teman-teman di sini Di sini teman-teman juga bisa dikurangi atau ditambah Sesuai dengan Identifikasi risiko dan kecukupan rancangan Untuk pengendaliannya Kami contohkan di sini Cuma satu teman-teman Yang menjadi risiko utama Misal nanti kami pilih Ketidaksesuaian fisik Persediaan dengan dokumen pengadaan Misal saja teman-teman simulasi Nanti silahkan disesuaikan dengan Satganya masing-masing Apa Mesiko utamanya Yang lainnya kami hapus teman-teman Oke jadi yang kami sisakan tadi cuma satu Mesiko utamanya Ketidaksesuaian fisik Persediaan dengan dokumen pengadaan Di sini ada isian teman-teman Pengendalian utama Aplikasi pendukung Aplikasi pendukung Pelaksana pengendalian Dokumen pendukung Tipe pengendalian Atribut pengendalian Asensi Asensi ini teman-teman silahkan nanti dicari Apa itu asensi Ketangannya Di sini ada memadai Ini nanti untuk tim penilai Memadai ini Untuk aplikasi pendukung teman-teman tinggal diisikan saja Bisa di edit Yang lainnya jika bisa disesuaikan silahkan disesuaikan teman-teman Kami contohkan yang aplikasi pendukung Untuk persediaan Biasanya menggunakan aplikasi sakti Modal persediaan Tuliskan saja teman-teman Aplikasi Sakti Modal Persediaan Untuk pengendalian utamanya Di sini Kami rasa Sudah Tepat Pengecikan fisik Persediaan Dengan dokumen pengadaan Dan kelengkapan data Dokumen BMN Silahkan nanti jika ingin ditambahkan Bisa ditambahkan lagi Pelaksana pengendalian Di sini Coba kita lihat Atau coba kita buka Contoh dari sahabat kami tadi Ada tabelnya ini Pelaksana pengendalian Di sini Kuasa pengguna barang Atau PPK Petugas Periwa barang Atau gudang Sudah tepat teman-teman Untuk dokumen pendukungnya Dari sahabat kami Di sini Cuma ada BIST Silahkan disesuaikan teman-teman Dengan Satkar-nya masing-masing Kami contohkan Di sini Menggunakan Tengap Dan BIST Oke Tipe pengendalian Manual saja ini Sudah Tepat Silahkan disesuaikan teman-teman Pilihannya Ada aplikasi ETDIP Pengendalian Umum TIG Silahkan nanti dipilih Untuk tipe pengendaliannya Kami contohkan manual Jika yang lain Pilih yang lain teman-teman Misal aplikasi Silahkan di klik Aplikasi Oke Kami kembalikan ke manual Attribute pengendalian Coba kita cek lagi Kepunyaan teman kami Di sini TTD PPK Tangga BIST Nilai barang Kita edit Teman-teman Ini TTD KPB atau PPK Benar TTD Petugas dengan barang Yuga tepat Kita tambahi Kita tambahkan Misal teman-teman Di sini 3 Nilai barang Untuk asensi Teman-teman Di sini Kita lihat Sudah Biarkan teman-teman Seadanya sesuai dengan Yang ada di sini Kurang begitu paham juga Masalah asensi ini Apa Maksudnya Silahkan nanti Dicari pengantiannya Ini dalam Bahasa Inggris Oke Jika sudah Terasa cukup Isiannya Nanti silahkan Diklik Posting Ke Tim Penilai Dicik kembali Nantinya Silahkan Dilihat-lihat Terlebih dahulu Apakah sudah Pas Dan ini Risiko utama Di sini Pengendalian utama Dikasi pendukung Peraksana pengendalian Dokumen pendukung Tipe pengendalian Atribut Pengendalian Sampai Asensi Untuk memadai Tadi ini Nanti Dinilai oleh Tim penilainya Apakah memadai Atau tidak Langkah tengah Tinggal kita klik Posting Ke tim penilai Apakah yakin Data sudah benar Kita klik Oke Saja Oke Untuk melakukan Pembatalan Silahkan nanti Klik Di sini Jika ingin Melakukan pembatalan Pengiriman Ke tim penilainya Langkah selanjutnya Tidak Tinggal Masuk Ke user Tim penilai Untuk melakukan Penilaian Untuk Tim penilai Tadi Silahkan nanti Login Dengan User Tapasus Standar Kodisatkan CloseP Di belakangnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Taufik Taufik Wahid Assalamualaikum Warahmatullahi Taufik 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 Terima kasih Terima kasih.